Yang perlu diketahui bahwa seluruh sayur, khususnya sawi bayam yang ada di pasar tanjung, pesuplai terbesar yaitu desa Sukorambi. Terima kasih telah menonton. Di sana itu ada beberapa rumah atau beberapa kakak yang menarik dari rumah itu adalah benar-benar berada di tengah sawah dan masih sangat sederhana sekali. Kita lihat di sekitar ini, ini adalah petani sayur. Jadi, monggo silahkan yang mau ke tempat ini sekaligus wisata gratis. Tepatnya berada di desa Sukorambi, kecamatan Sukorambi. Kita akan menuju ke rumah yang benar-benar berada di tengah sawah itu. Ini adalah suasana kondisi di pagi hari ini. Oke, berada ini sister, kita sudah berada di salah satu rumah yang benar-benar berada di tengah sawah dan di sekitarnya adalah pertanian sayur. Kita tahu bahwa sayur sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, tubuh manusia. Jadi, sembari menikmati suasana alam yang berada di pertanian sayur. Yang tepatnya berada di desa Sukorambi, kecamatan Sukorambi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Nah, benar-benar berada di tengah sawah yang tepatnya berada di desa Sukorambi. Jadi, di tempat ini banyak terdapat sayur, ada bayam, ada sawi, ada kangkung. Yang perlu diketahui bahwa seluruh sayur, khususnya sawi bayam yang ada di pasar Tanjung, pesuplai terbesar yaitu desa Sukorambi. Ini ada kenikir, di depan itu ada kangkung, ada kangkung, ada kenikir. Jadi, inilah dambaan keinginan kita mempunyai tempat atau rumah yang berada di tengah sawah dengan suasana yang benar-benar damai. Sekali lagi, yang terdapat di pasar Tanjung, pasar terbesar di Kabupaten Jember, berasal dari tempat ini, desa Sukorambi. Saya akan tunjukkan bahwa benar-benar rumah ini berada di tengah sawah. Saya akan perlihatkan di belakang saya, seluruhnya, mulai dari ujung timur sana sampai barat sini, ini adalah persawahan. Sekali lagi, tepatnya, sawah ataupun pertanian sayur. Sangat luar biasa. kita akan mendekat, kita akan mendekat ke rumah di depan ini. Sangat luar biasa ini. Sangat luar biasa. Oke, berada ini sister, dimanapun kalian berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan subscribe, saya doakan mudah-mudahan panjang umur, banyak rejeki. Sekali lagi, inilah rumah hidaman kita ketika sudah kita masa tua. Jadi, benar-benar berada di kawasan pertanian ataupun petani sayur. Jadi, sembari menikmati suasana alam jauh dari tetangga kanan giri, tidak pernah mendengarkan kata-kata usang. Inilah hidawan kita punya rumah yang berada di tengah sawah. Benar-benar berada di tengah sawah. jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang subscribe, saya doakan mudah-mudahan panjang umur, banyak rejeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton